Halo guys, selamat datang di Genkula Bear Show Hari ini saya akan bincang-bincang atau wawancara dengan salah satu generasi berprestasi Kulawi Siapa dia? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di channel Youtube saya Nah guys, kembali bersama saya di Genkula Bear Show Seperti yang saya janjikan tadi, saat ini sudah bersama dengan saya Salah satu generasi berprestasi Kulawi Nah, jika kalian lihat guys, dari pakaiannya ini, Agrian Hingka ini pasti kalian sudah tahu Nah, Agrian Hingka ini adalah seorang mantan Paski Braka tahun berapa? Tahun 2018 Tahun 2018 yang mewakili sekolah Mewakili sekolah, kabupaten, dan masuk ke? Ke provinsi Nah, Agri, bisa kamu ceritakan pada waktu kamu mengikuti seleksi Paski Braka Apakah itu diseleksi di sekolah atau di mana? Di kecamatan atau di kabupaten? Nah, tahap pertama dari sekolah Sekolah, latihan, latihan, latihan Lalu, ditelepon dari Sigi, dari kabupaten Sigi Sudah mau ikut seleksi bulan 3 Maret tahun 2018 2018 Iya, bulan Maret Iya, bulan Maret Nah, terus? Dari situ seleksi, seleksi tahap pertama Selesai seleksi tahap pertama, keluarlah nama Nama surat dari kabupaten Sigi dilampirkan di SMA Dan ternyata ada nama saya di situ Oh, begitu Jadi, pada waktu keluar surat dari kabupaten Ya, kabupaten, keluar nama kamu Kamu tahu tidak kalau itu Kamu wakili sekolah SMA 5 Sigi untuk Paski Braka Provinsi Sulawas Tengah? Belum Belum tahu Nah, di situ Tapi, tahunya masih Tahunya, mungkin saya dipanggil untuk Mewakili sekolah di kabupaten Sigi Paski Braka Kabupaten Sigi, gitu Terus? Dari situ, selesai keluar nama dari kabupaten Sigi Terpanggil saya ke kantor bupati Sigi Terpanggil ke kantor bupati Sigi Nah, sampai di sana kamu bisa ceritakan Apakah langsung kamu terpilih jadi Tidak, di sana bertahap juga Ada tahap fisik Oh, dilatih lagi? Iya, dilatih lagi Berarti pada saat kamu dapat sekolah gitu Sampai di sana kamu dilatih Dilatih lagi Maksudnya di karantina begitu? Tidak Tidak Cuma latihan biasa saja Latihan biasa saja Terus, kamu tahu tidak kalau latihan itu Untuk pemilihan Paski Braka Kabupaten Sigi atau Kabupaten? Belum Belum Tapi yang kamu tahu pada waktu itu Kamu kan sudah dipanggil di Kabupaten Kamu tahu pada saat itu kamu akan jadi Paski Braka Kabupaten? Ya, ya Jadi, bagaimana bisa ceritakan bagaimana sampai kamu bisa lolos masuk untuk jadi Paski Braka di Provinsi Selah Setengah? Ya, dari situ tahap pertama untuk pemilihan dari Kabupaten untuk ke Provinsi Tahap pertamanya untuk tahap seleksi, seleksinya fisik Pertama fisik Ya, pertama fisik Kedua tes kesehatan Tes kesehatan Ya, dua tahap saja di situ Oh, begitu Pada waktu itu kamu Yang saya mau tanyakan Waktu itu kamu sengaja mau ikut seleksi di Provinsi atau kamu tidak tahu begitu? Tidak, itu sudah dikasih tahu memang dari Purna-Purna Sigi Dari kakak-kakak pelatih Aspel-aspel Sudah dikasih tahu memang bilangnya Kalau mau ikut Kalau mau ikut di seleksi Kalau tidak, tidak Kalau mau ikut Paski Braka Provinsi Oh, berarti Pada waktu kamu dipanggil itu Ke Sigi Ke Sigi Tapi kamu belum tahu kan? Belum Berarti tahunnya waktu itu kamu jadi Paski Braka Kabupaten Terus Pada waktu kamu di sana diberitahu Siapa yang mau ikut Paski Braka Provinsi begitu? Tidak Tidak Sebenarnya tidak Sebenarnya tidak? Iya, sebenarnya tidak Cuma Di situ Ada nama yang terpanggil Nama-nama yang terpanggil saja Semua Semua ikut tahap seleksi Cuma nama-namanya Beda-beda Beda yang terpilih dari sini Terpilih dari sana beda Dimasukkan dikasih jadi satu Lalu dikasih jadi satu Terkumpulah semuanya Semuanya ikut tahap seleksi Seleksi untuk ke Provinsi Terus pada waktu itu kamu bisa tahu kamu lolos untuk bisa ikut anggota Paski Braka di Provinsi Ikut latihannya selama perlatihan satu minggu Saya ikut selama satu minggu Dari situ pas hari terakhir, hari Sabtu latihannya Sabtu sore di situ diberitahu lah yang mewakili Sigi untuk ke Provinsi Dari situ diberitahu langsung atau ada pengumuman? Diberitahu langsung Ada pengumuman Ada pengumuman? Dari download Dari download Kabupaten Sigi Jadi pada waktu kamu tahu bahwa kamu bisa lolos ke sana Bagaimana perasaan kamu? Sebenarnya gugup Karena posisi di situ belum ada yang kasih tahu Kalau memang saya yang mau terpilih ke sana Cuman dari situ sudah ada bocoran Di sore itu sudah ada bocoran sebenarnya Yang berangkat memang saya Karena yang mencukupi tingginya Yang mencukupi ideal badan Artinya bisa, maksudnya lolos seleksi lah begitu Jadi suatu kebanggaan ya buat kamu Nah perasaan kamu pada waktu itu bisa terpilih di sana? Ya perasaan saya sangat bangga lah Sangat bangga Lalu di situ saya juga diberitahu dari kakak-kakak pelati dari Sigi Bisa minta tolong deh Usahakan bawa nama Sigi dengan sebaik-baiknya lah Tentunya mereka akan memberikan harapan sama kamu Seperti itu supaya Sigi itu berkembang Berkembang lah begitu Dan apa respon orang tua kamu setelah kamu terpilih menjadi Mbak Tafas Kibraga di Kabupaten? Responnya sangat senang lah Sangat senang Bangga Jelas lah bangga Terus selama kamu di... Di... Ikut... Di karantina di sana Di karantina ya ikut latihan di provinsi ya Sebelum 17 Agus terus kan pasti di karantina Selama karantinanya itu berapa minggu? Berapa bulan? Karantinanya satu minggu saja sebelum pengibaran Berarti satu minggu Jadi satu minggu itu bisa kamu ceritakan sama mereka Sama teman-teman yang lain Siapa tau mereka juga punya niat untuk menjadi Pas Kibraga ke depannya Anak apa... Adik-adik kamu di sekolah ya Siapa tau ada yang punya niat ke sana Susah tidak selama latihan satu minggu itu? Galak tidak? Apa namanya istilahnya kalau... Kalau untuk kakak pembina ya Kalau kakak pembina, kakak pelati itu semuanya galak lah Iya galak Awalnya galak Punya pengalaman tidak selama latihan itu? Pengalaman buruk atau apa begitu? Pengalamannya banyak Banyak? Banyak Nah itu kan tadi satu minggu kamu latihan Terus pas mau dekat 17-an Mau dekat hari Hanya Hari 17 Agustus itu Persiapan kamu? Persiapannya sudah masuk karantina Karantinanya sudah dikasih masuk ke dalam hotel Sudah di hotel Nyenang aja di hotel Berarti di servis sedemikian rupa Kesehatan dijaga Pada waktu itu kamu pasukan apa? Pasukan 17 Pasukan 17 Iya pasukan 17 pagi atau sore? Iya sore Terus waktu ikut Apa namanya Pada waktu ikut Pengibaran bendera itu Kamu bagaimana perasaan kamu? Gugup tidak atau? Iya gugup Kalau gugup ya ada Gugup tegang Karena posisi di situ Seperti bukan saya yang bermain Bukan saya Kayak terbang saya Itu rasanya guys Kalau apa namanya kalian ikut Ikut paski beraka ya Apalagi ini di tingkat provinsi Tentunya kita jangan malu-maluin Harus membanggakan Apalagi mewakili kebupaten, sekolah Dan semua orang berharap Sekolah berharap Kebupaten berharap kita itu menjadi yang terbaik Karena kita adalah perwakilan mereka Terus waktu itu kan Kalau setahu saya Kalau di Apa Paski beraka provinsi itu Pasti ada dikasih bonus jalan-jalan Ada tidak? Ada Ada kemana? Bonus jalan-jalannya di Jakarta dengan Bandung Jakarta dengan Bandung Dua kota itu dikunjungi Dikunjungi dalam berapa minggu? Dalam satu minggu Dalam satu minggu Berarti Tiga hari di Jakarta Tiga hari di Jakarta Empat hari di Bandung Empat hari di Bandung Wow enak dong Berarti kalian sudah Dari pengalaman kalian mengikuti paski beraka Jadi agrian itu guys Dari pengalamannya mengikuti paski beraka itu Mereka ada bonus jalan-jalannya Ke dua kota Yaitu Jakarta sama Bandung Itu sih kelebihannya Ada uang sakut tidak? Uang sakut ya jelas Jelas adalah Tidak usah disebut banyaknya ya Oke guys Bagi kalian yang ingin menjadi seperti Teman kita Agri Berprestasi Yaitu prestasinya adalah Dimana dia lolos menjadi paski beraka Ke provinsi Sulawesi Tengah Jadi pada waktu itu dia menjadi paski beraka Provinsi Sulawesi Tengah Mewakili Kabupaten Sigi Waktu itu kabupaten Sigi Apa cuma kamu sendiri atau berapa? Berdua Berdua Dari Kulawi 1 Dari Pak lolos 1 Dari Pak lolos 1 Oh begitu Luar biasa Jadi teman-teman Sekali lagi Bagi kalian yang ingin Seperti Agrian Mau ikut seleksi paski beraka Mungkin bisa dikasih tips ke mereka Tips untuk ikut seleksi Supaya bisa lolos begitu Oh ya bisa Silahkan Tips-tips untuk masuk paski beraka Inginnya mencukupi Inginnya mencukupi Mencukupi itu berapa Sebenarnya standar tingginya? Standar tinggi kalau untuk putra 165 Jadi guys Standar tinggi untuk putra Bisa ikut paski beraka 165 Berat badannya harus 50 lah 55 Beratnya 65 itu tidak ideal ya? Oke Terus Selain itu Apa lagi tips-tipsnya? Kalau bisa masuk? Kalau memang ada niat mau masuk paski beraka Ikutlah ikut latihan Ikut seleksinya Jalani seleksinya Jalani latihannya Saya rasa juga apa ya? Paski beraka kan Pelatihan baris berbaris Mungkin apa istilahnya? PBB? PBB Mungkin harus menguasai PBB Ya harus dikuasai Karena ini kita mau membawa bendera nasional kita guys Pada saat pengibaran di 17 Agustus itu Dan saya yakin kalian semua yang punya niat kesana Persiapkan diri kamu saat ini ya Untuk bisa ikut seleksi Kalau ada seleksi di sekolah Ikut saja Biasanya kan Kalau anak-anak sekolah itu suka minder Kalau zaman sekarang ini Tidak dipakai lagi guys Minder-minder begitu Jadi kalian itu harus punya prestasi Apa yang bisa Apa yang kalian bisa Itu Dikembangkan Jangan disimpan Jadi guys demikian Bincang-bincang saya dengan Agrian hari ini Yaitu mantan Paski beraka 2018 Yang mewakili Kabupaten Sigi Ke Provinsi Sulawesi Tengah Dan nantikan bincang-bincang saya Dengan Gen Kulaber lainnya Yaitu generasi berprestasi lainnya Hanya di Gen Kulaber Show Bye Bye Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Tim Kulaber Show